hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah TV berjumpa lagi bersama saya Chris Putra hari ini Chris akan membagikan beberapa tips-tips untuk latihan bicep ya dan juga latihan tricep juga jadi kita fokus ke alam hari ini dan mudah-mudahan latihan ini dapat bermanfaat buat kalian ya dan buat kalian sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe dulu video ini ya biar tetap mendukung Chris agar Chris bisa membagikan hal-hal positif untuk kalian di rumah oke nggak usah lama-lama kita langsung aja cus ke latihannya apa aja sih agar bisa bikin bicep tebal seperti ini dan tricep juga tebal seperti ini oke langsung kita kasih hati keras salam happy people boom terus ikutin videonya Nah healthy people eh hari ini Chris akan membagikan video latihan bicep tapi versi supersetnya untuk versi superset ini Chris akan membagikan dua jenis latihan oke sebelum itu kita harus mengetahui dulu untuk pergerakan bicep ini hanya ada satu yaitu pergerakan elbow flexion menekuk oke menekuk seperti ini ya jadi ini adalah elbow joint ini elbow joint yang terdiri dari radius dan ulna oke ini ulna yang yang mengarah ke jentik dan radius mengarah ke jempol ini radius dan ulna kemudian adalah tulang humerus oke yang mencakup bicep dan tricep kita nah penggabungan dari dua tulang ini ini adalah pergerakan yang namanya elbow flexion atau menekuk ke dalam mendekatkan radius dan ulna terhadap humerusnya jadi nanti kalian kalau misalkan latihan bicep dari segimanapun baik dari depan seperti ini atau seperti ini atau seperti ini ya dari bawah itu semua pergerakannya elbow flexion ketika ada pergerakan elbow flexion sudah pasti bicep kalian itu akan berkontraksi nah jadi ketika sejatinya ketika kalian menarik apapun pasti akan ada penekukan di bagian tangan nah ketika penekukan di bagian tangan itu itu sudah jelas dan sudah bisa dipastikan bahwa itu pergerakan elbow flexion nah jadi sudah jelas ya tentang pengertian dari elbow flexion ini atau pengertian menekuk tangan jadi semua latihan bicep pasti menekuk tangan seperti ini oke elbow flexion elbow flexion saya tarik ya benangnya tuh tuh saya tarik benangnya tuh tuh saya tarik benangnya tuh saya tarik benang bicep oke seperti itu ya oke selain itu ada beberapa otak pembantu yang akan membantu kita untuk melakukan pergerakan bicep curl ini ya yang pertama kita memiliki flexor oke, untuk menggenggam tangan flexor, kemudian brasioradialis, kemudian brasialis, oke dan bicep brasi oke, ini yang akan menarik dan paling utama oke, sekarang kita langsung latihan aja, dan beberapa latihan itu kita akan menggunakan barbell curl dan kita akan menggunakan dumbbell alternating curl oke, alternating bicep curl oke, menggunakan dumbbell, jadi kita akan langsung menggabungkan dua jenis latihan ini dengan menggunakan repetisi 15 sampai 20 kali repetisi yuk, sekarang kita langsung aja usahakan bagian elbow, jangan ke belakang seperti ini, harus ada di depan seperti ini dan jangan sampai ada pergerakan dari pinggang kalian tahan dulu repetisi terakhir oke, sekarang kita langsung lanjut ke alternating bicep curl oke, ini pergerakannya penggabungan antara pergerakan isometrik dan isotonik jadi yang satu harus tetap stay untuk menahan jadi gak ada yang relax ya nah, oke healthy people itu adalah pergerakan bicep itu adalah pergerakan bicep superset yang bisa kalian lakukan di rumah nah, jadi untuk pergerakan yang tadi jangan lupa ketika kalian menggunakan barbell curl ini ya, khususnya ya untuk barbell curl ini jangan sampai ada pergerakan di bagian pinggang oke, jangan sampai kalian menurutkan ego kalian dengan menggunakan pergerakan oke ya oke, atau seperti ini ya turunnya hanya segini kalian elbow-nya mundur kan saya bilang tadi elbow tidak boleh mundur elbow harus ada di depan oke, elbow-nya mundur gini ya tuh, lihat udah jelas ya untuk serabutnya atau elbow-nya ya kan harusnya kan elbow flexion itu pergerakannya dari sini kemudian sampai sini dari sebelah sini sampai sebelah sini nah, kalian hanya bergerak cuma sampai segini tuh gak gerak pinggangnya tapi kalian range-nya gak full jadi kalian gak mendapatkan full range of motion jadi hanya segini tuh pinggang gak goyang tapi range-nya gak dapet jadi yang paling penting adalah kalian elbow-nya ada di depan seperti ini oke kemudian turunkan sampai lurus seperti ini kemudian kalian naikkan pelan-pelan tanpa ada pergerakan dari pinggang nah, oke ya itu yang harus paling hati-hati di barbell curl-nya karena banyak banget healthy people di rumah itu yang melakukan kesalahan di bagian barbell curl ini nah, untuk yang alternating bicep curl ini saya menggabungkan pergerakan ini antara pergerakan isometrik dan isotonik secara bersamaan jadi yang satunya harus tetap menahan dengan posisi seperti ini ya menahan yang satunya harus tetap bergerak seperti ini oke jadi kita lakukan secara bergantian kanan dan kiri dengan jumlah repetisi 15-20 kali repetisi untuk masalah beban kalian sesuaikan saja dengan beban yang kalian mampu angkat jadi jangan terlalu berat untuk barbell ini ya untuk barbell ini Olympic bar jenisnya atau yang memiliki selongsong besar seperti ini ini adalah 20 kg untuk beban kosongnya 20 kg untuk beban kosongnya otomatis ketika Chris bisa mengangkat 10 kanan dan 10 kiri ini sudah 40 kg bebannya jadi kalau kalian belum mampu untuk menggunakan beban yang sama seperti Chris dengan gerakan yang benar saya anjurkan menggunakan barbell kosong dulu ya oke kecuali kalau misalkan kalian di rumah atau di tempat kebugaran kalian itu menggunakan little bar atau bar yang lebih kecil atau yang bar yang lokal ya kalau bar yang lokal itu sekitar 7-10 kg bebannya jadi itu lebih ringan ya untuk bicep kalian jadi kalian bisa sedikit memasukkan beban 2,5 kg kanan-kiri atau 5 kg untuk kanan-kiri oke sekarang kita lanjut lagi ke variasi latihan bicep berikutnya oke healthy people sekarang kita akan lanjut ke gerakan berikutnya untuk gerakan berikutnya kita akan menggunakan free circle ini dan kita akan menggunakan pergerakan superset juga kita akan gabungkan dengan single arm spider curl nah untuk spider curlnya itu kita menggunakan sudut 90 derajat ya kalau untuk yang free circle ini kita menggunakan sudut kurang lebih di 45 derajatnya oke jadi untuk yang pertama untuk penggunaan alat free circle ini yang paling penting adalah sudut kursinya yuk coba lihat sebelah sini ya ini ada sudut kursi yang kita bisa atur disini dan yang paling penting patokannya adalah nah nih oke ini ketiak masih ada nih ya lihat ini masih ada lowong ya berarti otomatis kursinya harus kita bikin lebih rendah lagi oke nah ini karena kebiasaan banyak yang salah ya karena ketika kita semakin atas itu akan semakin riskan untuk gerak seperti ini nah lihat bahunya nah jadi range nya tidak full tapi nah tapi bahunya ke ke depan seperti ini nah ya tidak boleh ya jadi posisinya harus seperti ini nah ini tidak ada celah sama sekali ya oke ini sudah mentok maksimal ya oke sampai lurus seperti ini ini juga sudah mentok maksimal ya sampai disini sudah tidak ada celah oke tuh sudah tidak ada celah sekarang kita akan mulai pergerakannya oke kita langsung ambil dari posisi berdiri dulu siap ya tiga dua satu oke ambil nafas saat eksentriknya sampai lurus seperti ini konsentriknya kita buang eksentrik kita ambil nafas sampai lurus seperti ini konsentriknya kita buang eksentriknya kita ambil nafas konsentriknya kita buang nah tetap ambil nafas healthy people saat turun pas saat eksentrik otot-otot memanjang pas saat konsentrik otot memendek buang nafasnya ambil nafas saat otot memanjang konsentrik buang nafas tanpa ada pergerakan dari bahu ya jadi bahu gak boleh ke nah seperti ini harus tetap di belakang seperti ini ya oke jadi interfokus banget ya di bagian besef kita langsung berikutnya gerakan spider curl oke saya akan menggunakan dumbbell 12 kg ini oke sudut 90 derajat sampai bawah harus sampai lurus ya bahunya tidak boleh ikut saat otot memanjang tetap ambil nafas dan kita yang terakhir akan tahan oke sekarang kita ganti tangan oke nah repetisi terakhir ambil nafas panjangkan sampai maksimal pendekan sampai maksimal dua dua oke oke nah oke hati people itu adalah beberapa pergerakan pergerakan latihan bicep yang bisa kalian lakukan ya tadi ada yang pertama kita udah punya barbell curl kemudian juga alternating bicep curl nah kemudian gerakan yang ketiga dan keempat kita punya free circle dengan sudut 45 derajat kurang lebih kemudian dengan sudut 90 derajat kita punya spider curl nah ini beberapa variasi-variasi latihan bicep yang bisa kalian lakukan di rumah nah untuk gerakan berikutnya saya akan melatih fokus di bagian nah brasialis oke brasialis dan brasioradialis dengan menggunakan variasi latihan hammer curl seperti apa gerakannya yuk langsung ikut aja kita ke gerakan berikutnya nah hati people sekarang kita akan lanjut lagi ke gerakan berikutnya untuk melatih brasialis dan brasioradialis nah untuk latihan ini tetap kita menggunakan pergerakan elbow flexion tapi akan perputaran tangannya saja yang berbeda jadi posisinya kalau tadi kita menggunakan close grip seperti ini oke kebanyakan ya menggunakan posisi close grip nah sekarang kita menggunakan posisi hammer grip dan juga reverse grip oke kita akan menggunakan tiga gerakan yang pertama kita menggunakan tricep bar ini oke tricep bar ini kita menggunakan tricep bar hammer curl oke kemudian yang berikutnya kita menggunakan alternating hammer curl ya disini dan yang terakhir kita menggunakan oke little bar ini sebagai pergerakan penutup kita menggunakan reverse grip curl oke jadi posisinya menutup nanti ini akan berfokus pada brasioradialis kita oke jadi selain kita fokus ke brasialis kita kalau orang bilang otot bicep yang tengah atau long muscle banyak banget ya sebutan-sebutan apa namanya untuk brasioradialis dan brasialis ini jadi untuk nama aslinya itu ada disini adalah brasialis dan ini brasioradialis jadi nanti kita akan melatih secara bersamaan menggunakan pergerakan superset yuk kita langsung mulai aja ke bergerakan yang pertama oke sekarang kita mulai gerakan yang pertama ya oke usahakan bagian elbow tetap ada di depan ya seperti ini ya oke op 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 jangan sampai elbow mundur ke belakang op healthy people bisa lihat dari samping ya elbow nya tidak mundur ya jadi elbow tetap harus ada di depan ya oke saat eksentrik oke saat konsentrik pun elbow harus ke atas op 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 ok satu gerakan terakhir ambil nafas kemudian kita akan tahan di atas ya op 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 ok ok sekarang kita langsung lanjut gerakan berikutnya op 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 nah healthy people jangan sampai elbow kalian mundur seperti ini ya tapi harus ada di depan seperti ini op dan pinggang jangan sampai bergoyang op op pinggang harus tetap diem posisinya stay op kalau kita sedikit melihat ke bagian tangan kita boleh tapi tidak boleh ada gerakan di bagian pinggang op 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 sekarang kita lanjut ke gerakan reverse grip curl op 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 elbow tetap tidak boleh mundur ya op 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 Nah oke healthy people Itu adalah pergerakan Yang bisa kalian lakukan 15 sampai 20 kali repetisi Kembali lagi saya ingatkan bahwa Untuk beban kalian sesuaikan dengan Kemampuan kalian juga Nah tadi kita sudah Berapa pergerakan loh Mungkin sudah ada 7 ya Sudah ada 7 pergerakan yang bisa kalian lakukan di rumah Terfokus pada Latihan bagian bicep brasi Brasi alis Oke kemudian brasi radialis Dan juga flexor Alat untuk memegang kita ya Nge grip kita ya flexor Jadi latihan-latihan tersebut Bisa kalian lakukan di rumah atau memvariasikan Lagi atau bahkan langsung Menggabungkan keseluruhan Latihan yang saya berikan tadi Jadi banyak banget cara untuk kalian Melatih bicep kalian agar tidak jenuh dengan Latihan-latihan yang kalian lakukan Di tempat gym atau pusat kebukaran Yang ada di dekat rumah kalian Ataupun kalian latihan di rumah Jadi gampang banget ini bisa kalian lakukan di rumah Ataupun di tempat pusat kebukaran kalian Yang biasa kalian datangin Dan kalian bisa memvariasikan gerakan-gerakan Yang ada dalam video ini Oke Untuk pergerakannya Kita akan tambah sedikit Karena banyak yang pengen request untuk melatih Di bagian pole arm ini Pole arm ini ada beberapa otot Otot besarnya saya sebut aja Di bagian flexor Dan bagian brasioradialis Sedikit aja saya akan kasih tips Untuk menggunakan beban yang ringan saja Nah kita akan menggunakan beban 6 kg saja Kita pakai disini Oke Sedikit saya geserkan Nah kita akan menggunakan pole arm curl ya Oke Nah posisinya harus di Ulur seperti ini Oke Kemudian kita naikkan Kemudian kita tekuk sampai maksimal Oke Seperti ini Luruskan Kemudian kita tekuk lagi Sampai maksimal Luruskan kembali Kita tekuk lagi sampai maksimal Kita jauhkan Eksentrik ya Eksentrik menjauhkan otot Memanjangkan otot Kemudian kita dekatkan Oke Konsentrik Nah ini udah pendek banget ya Soalnya posisinya keras Oke Ambil nafas Menjauhkan Memanjang ototnya Memanjang itu disebut eksentrik Dan konsentriknya kita Nah oke Seperti ini ya Bagus Ambil nafas Kemudian Buang nafas Ambil nafas Kemudian untuk repetisi terakhir ini Kita tahan di atas Satu Dua Tiga Oke Nah Untuk pergerakan berikutnya Kita akan melatih di bagian Blasioradialis tambahannya ya Oke Nah kita Dari sini Kita angkat Satu Nah ini memendek ya Manjang Ototnya Dua Oke Tetap Nah Oke memanjang Kemudian kita pendekan lagi Manjang lagi Kita pendekan lagi Nah ini posisinya seperti menggerung motor ya Nah Set terakhir Repetisi terakhir Tahan Oke Loh Loh Sehat ya Posisinya Nah Ya Besar ya Oke Nah Jadi untuk melatih forum kalian Kalian bisa melakukan dua pergerakan itu Bagaimanapun variasinya Dua pergerakan itulah yang bisa dilakukan oleh tangan kalian Kalian pengen lakukan di belakang seperti ini Oke Nah Seperti ini Tangannya Itu bisa Atau seperti ini Ya Di depan Oke itu bisa Atau di samping seperti ini Ya Posisinya Seperti ini Ini juga bisa Jadi banyak banget pergerakan-pergerakan yang bisa kalian lakukan Menggunakan Alat ini Dan Untuk kalian bisa memvariasikan pergerakan-pergerakan ini Menggunakan barbel, dumbbell, kettlebell Ataupun alat variasi lainnya yang ada di gym Oke Ataupun alat-alat variasi yang ada di rumah pun itu bisa dilakukan Jadi Kalian tetap bisa memiliki forearm yang besar seperti ini Bicep yang besar dan forearm yang besar seperti ini Oke tadi adalah beberapa pergerakan untuk bagian lengan depan dan juga forearm kita Nah sekarang kita akan lanjut lagi ke latihan tricep ya Oke yuk langsung ikutin aja Eits Kalian pasti penasaran kan sama latihan tricep Apalagi yang bakal Chris lakukan di hari ini Tapi Chris gak akan bagikan diri hari ini Kita akan bikin dua video dan akan lanjut di part berikutnya Jadi Jangan lupa buat healthy people di rumah Subscribe dulu ya Chris ingatkan kembali Bahwa subscribe itu gratis healthy people Dan itu dapat mendukung Chris Agar tetap bisa membagikan hal-hal positif ke kalian Oke Dan kalian juga jangan lupa jika ada kritik atau saran bisa langsung komentar aja di bawah Dan jika kalian suka video ini dan video ini bermanfaat Bagikan ke kakak, adik, paman dan semuanya untuk menjadi healthy people berikutnya Oke Mungkin cukup sekian yang dapat saya bagikan di hari ini Tapi belum selesai Nanti kalian langsung cek aja ya untuk part 2 nya di link di bawah ini Langsung lanjut ke video berikutnya Salam healthy people Boom Jangan lupa kulla Terima kasih sudah menonton